Saudara Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut Binser Panjaitan. Lembaga yang bernama Sama pernah dibentuk di era Presiden Gus Dur dan dibubarkan. Bapak ngomong bentar, Bapak ngomong bentar. Bapak ngomong bentar, Bapak ngomong bentar. Bapak ngomong bentar, Bapak ngomong bentar. Dan memberitahukannya kepada Presiden. Untuk itu, DEN dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, daerah, para ahli, dan pelaku ekonomi. Dan setiap instansi pemerintah wajib memberikan informasi kepada Dewan Ekonomi Nasional. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadadya menanggapi penunjukan Luhut Binser Panjaitan sebagai Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya pikiran dan kontribusi Luhut masih dibutuhkan negara. Bahlil menyebut Luhut memiliki alasan pribadi sehingga memilih kembali menjadi bagian pemerintah. Setelah sempat mengatakan akan beristirahat usai berakhir ya Presiden Jokowi Dodo. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini meyakini Luhut dipilih sebagai Ketua DEN karena memiliki kebutuhan ataupun juga masih sangat dibutuhkan negara. Pak Luhut, beliau adalah toko Golkar, beliau adalah kader senior Golkar. Kalau ditanya kenapa masuk, nanti tolong kami tidak bisa menjawab karena itu alasannya alasan senior kami, Pak Luhut. Tapi beliau saya yakin bahwa masih dibutuhkan pikiran-pikiran besarnya. Saya punya keyakinan itu. Alapar Luhut punya pikiran yang bagus dan saya yakin negara masih dibutuhkan. Seperti apa tugas Dewan Ekonomi Nasional di bawah Luhut, Binser Panjaitan, dan bagaimana tugas seharusnya? Kita akan bahas ini bersama ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia. Mbak Telisa, selamat malam. Ya, selamat malam. Kita paham bahwa dalam pemerintahan Prabowo saat ini kita punya penasihat khusus di bidang ekonomi, kemudian ada utusan khusus juga di bidang ekonomi, dan sekarang ada yang namanya Dewan Ekonomi Nasional. Ibarat kata dihidupkan kembali begitu. Apakah ini bisa menjadi cara, bisa dikatakan cara dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk bikin ngebut pertumbuhan ekonomi kita sampai ke angka 8%? Ya, tentu kan sesuatu kita ada alasannya pasti ya. Jadi kalau lihat sejarah tadi disampaikan Den 99 itu dibentuk ketika krisis ekonomi ya. Kita baru pulih. Jadi bagaimana supaya kita cepat recover dari krisis. Nah, kalau sekarang alasannya adalah mungkin tadi ya ada target mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yaitu 8% yang ini memang dicapai, dan mewujudkan berbagai janji-janji kampanye itu untuk kepada ekonomi masyarakat itu seperti apa. Jadi tugasnya memang cukup berat. Nah, mungkin ini karena seringkali antar kementerian lembaga, itu kalau di KL masing-masing, itu seringkali masih ada benturan ataupun ego sektoral. Nah, dengan adanya Dewan ini, kemungkinan diharapkan multi koordinasinya bisa dijalankan. Karena awalnya dulu waktu itu mau semacam menteri utama yang mengkoordinasikan mengko-mengko, tapi kan nggak jadi ada menteri utama. Jadi mungkin Dewan ini, dan Dewan ini kan tadi terdiri dari juga board dari para ahli, seperti itu ya. Nah, pada presiden sebelumnya ada juga KSP, kantor staf presiden, di dalamnya itu ada deputi bidang ekonomi. Kemudian ada SKP, SKP bidang ekonomi. Kemudian satu periode sebelumnya di Pak Jokowi juga ada Komite Ekonomi dan Industri Nasional, atau KEN, yang menjadi think tank pemerintah. Nah, sebetulnya itu kan style-style aja ya, kita mau di mana organisasi. Tapi yang penting adalah menjaga agar memang ini bisa lebih efektif kalau ada Dewan ini. Jadi, itu tadi, untuk sesege-segala sesuatu yang sulit di KL. Cuman harus ditupok, sinya harus dijelaskan nanti. Apa bedanya ke SP bidang ekonomi, apa bedanya SKP bidang ekonomi, apa bedanya penasehat khusus bidang ekonomi. Nah, kalau Anda menyarankannya lebih baik gimana? Dan batasan rekomendasi pada bidang apa, kemudian dari penasehat khusus bidang ekonomi, batasannya di bidang apa? Sebenarnya kan ekonomi itu luas ya, kalau kita bagi per bidang juga mungkin tidak. Tapi lebih, maksudnya gini, mungkin ya, apa horizontal, vertikalnya seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada KSP, ada SKP ya, itu kan lebih ke vertikal. Nah, kalau DEN ini dia lebih kolegial. Jadi, lebih, tadi makanya kan katanya DEN bisa memanggil menteri-menteri juga kan. Jadi, lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan yang penasehat bidang ini. Jadi, kalau penasehat dia lebih independen. Tapi, kalau Dewan itu lebih punya tangan mungkin ke kementerian. Itu mungkin yang membedakan. Supaya tadi tidak terjadi terlalu, apa ya, namanya itu noodle ball syndrome gitu. Halur birokrasinya akan lebih, jadi, akhirnya lebih lama. Ini harus persetujuan ini dulu, misalkan untuk menyetujui suatu keputusan ekonomi, akan mana yang lebih didengar. Nanti DEN-nya, KSP-nya, atau penasehat khusus. Tapi, kalau membandingkan dengan yang dulu di era pemerintahan Gus Dur, posisi DEN Anda mencermatinya gimana? Ya, kalau dulu kan memang juga belum banyak lembaga-lembaganya ya. Maksudnya, belum sebanyak seka ataupun sekomplikated sekarang gitu. Jadi, Dewan itu ya langsung memberikan. Tapi, dulu belum terlalu banyak kayak deputi-deputi KSP, atau sekstaf khusus presiden gitu-gitu tuh, nggak banyak gitu. Jadi, sekarang lebih komplikated ya. Jadi, lebih multi lagi sekarang seperti itu. Jadi, itu sih yang membedakan ya, jalur komandonya. Makanya, benar-benar tuh poksi masing-masing itu harus diperjelas sehingga tadi tidak memperlama pengambilan suatu keputusan ekonomi atau terjadi konflik yang berbeda gitu. Antara ini pendapatnya misalkan A, yang lain A aksen. Jadi, yang mau didengar presiden yang mana gitu loh. Yang A aksen, nanti takutnya berbeda gitu kan. Sedangkan keputusan juga misalkan terhadap sesuatu harus urgen dilakukan secara cepat. Nah, itu nanti bagaimana? Sehingga menurut Anda efektif nggak kira-kira kalau dari penasihat, penasihat khusus presiden kan ditunjuk Bambang Projonegoro untuk bidang ekonomi dan pembangunan. Dan yang jadi ketua DEN sekarang adalah sosok yang pernah menjabat sebagai Menko Marfes. Efektif nggak untuk presiden atau pemerintahan sekarang bisa mendengar dua masukan itu yang judulnya sama-sama rekomendasi begitu? Ya, mudah-mudahan Pak Presiden tentu memiliki leadership ya. Nanti kan mendapat dua masukan misalkan ya. Biasanya masing-masing kan punya view tersendiri ya. Karena Prof Bambang itu memang dari bidang ekonomi pasti banyak view-nya. Nah, tapi kalau Pak Luhut kan juga dia ada secara politisnya, secara pengalaman beliau sebagai Menko Marfes ya. Dimana Menko kan lebih komplikatif juga ya. Lebih banyak hal yang perlu diselesaikan lintas sektor seperti itu. Nah, dan kemudian tadi dia bisa memanggil menteri-menteri. Kalau penasehat kan lebih independen sebagai akademisi, dari riset-riset gitu. Nah, itu keduanya mungkin dikombin. Nah, itu sebetulnya leadership-nya ya dari Pak Presiden. Secara leadership, ya keduanya harus diramu. Ya, kedua dari masukan ini gitu. Jadi, dari Pak Presiden sendiri ya itu tadi mungkin nanti ada KSP dan KSP ya. Misalkan itu juga bisa ditanya juga seperti apa. Dan kemudian tadi yang lintas kementeriannya. Jadi kan Pak Luhut ini kalau kita lihat misalkan pernah menangani COVID-19 yang harus implementable apa. Nah, beliau bisa menyarankan seperti ini, seperti ini. Jadi, sebagai seseorang yang senior dengan banyak pengalaman, ya diharapkan tadi bisa memberikan masukan yang komprehensif. Bukan hanya misalkan dari akademik dan riset, tapi dari pengalaman beliau. Tapi kan Prof Bambang juga tentunya memang beliau adalah sangat capable selain sebagai akademisi. Beliau juga beberapa kali menjadi menteri. Nah, itu kan ya dikombin lah gitu. Harapannya sih semua saling lebih melengkapi. Bukan saling menegasi gitu ya, tapi lebih saling melengkapi. Nah, efektivitasnya itu sebetulnya tergantung dari tata kelola atau governance-nya seperti apa. Jadi, harus ada jelas gitu loh. Ini kepada ini, kepada ini. Alur yang seperti tadi Mas sampaikan itu sangat harus dirumuskan. Masing-masing punya KPI, masing-masing punya tanggung jawab apa. Jangan sampai tadi terjadi benturan-benturan atau konflik yang kemudian itu malah bisa menegasikan tadi. Harapannya sih diperjelas apa bedanya Den dengan tadi penasehat khusus, kemudian dengan utusan khusus, dan dengan Kemenko preekonomiannya sendiri gitu. Di tahun 1999 itu kan selain ketua, wakil ketua, ada sekretaris, plus anggota sebanyak 10 orang. Yang kita lihat sekarang kan baru ditunjuk adalah ketua dennya, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Anda, agar tujuan ekonomi pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai, sosok anggota seperti apa yang harus bisa mengisi Dewan Ekonomi Nasional ini? Ya, kalau saya mewakili multi-stakeholder, jadi tadi terdiri akademisi juga ada, kemudian dari pengusaha juga ada yang memahami bagaimana di lapangannya dari financial market ada, kemudian dari masyarakat, tokoh masyarakat yang memahami bidang ekonomi, kemudian juga ada, apa namanya, biasanya juga ini ya, dari sudut, ya pokoknya ada representasi dari masyarakat yang terdampak dari suatu kebijakan juga gitu. Nah, itu harus ada, jadi kan suara-suara masyarakat itu juga didengar ya, representatif dari masyarakat, jadi biasanya itu tadi, dan kalau sinergi pentahelix ada mass media juga ya, jangan lupa ada mass media, kan biasanya akademik, bisnis, government, ada media juga di situ gitu, jadi ada dari unsur media juga harusnya ada di dalam den ini, jadi kan dari kacamata, kalau media kan bisa mengambil apa gitu, terus juga bisa multi-generasi juga, ada dari generasi yang udah senior, tapi ada dari generasi muda, karena kan sekarang juga masalah ekonomi banyak terkait generasi muda misalkan. Idealnya butuh berapa banyak anggota kalau begitu menurut Anda, Mbak? Dengan tantangan ekonomi kita hadapi sekolah? Nah, kalau dulu memang sekitar 10, ya tentu sesuai dengan kebutuhan ya, nanti harus dipetakan dulu ya, saya nggak bisa bicara sekarang berapa yang, tapi kan dari pengalaman dulu 10, nah harus kita lihat kebutuhan ahli-ahlinya apa gitu, kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, dan kemudian again, ketersediaan anggarannya ini kan juga kita nggak tahu ya. Balik lagi itu ketersediaan anggarannya, berapa slot anggaran yang dibutuhkan gitu. Kayak dulu saya pernah diken juga Komite Ekonomi Industri Nasional di Pak Presiden Joko yang pertama, itu tuh sesuai dengan pokja-pokja, ada masalahnya apa, ada pokja fiskal, ada pokja moneter, ada pokja makro, kayak gitu. Jadi pokjanya itu harus disesuaikan dengan apa sih kebutuhannya, memang harus dipetakan dulu ya, pasti kebutuhannya itu, dan ketersediaan anggarannya, supaya ini efektif jangan terlalu banyak juga. Supaya itu juga cepat ya prosesnya, dan memang betul-betul para ahli ya, mudah-mudahan sih harapannya ada proses rekrutmen yang bisa open juga ya, untuk para profesional, untuk siapa yang ingin berkontribusi gitu. Jadi nggak cuma ditunjuk, tapi juga ada masukan dari masyarakat. Kerja-kerja efektif dan efisien ini demi mencapai target yang dicapai 8% pertumbuhan ekonomi untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka, itu yang menjadi harapan bersama Mbak Teresa Aulia. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Mbak ya, selamat malam.